contoh cerita pendek bahasa inggris tentang sunrise oke sahabat ediata tv kembali ke channel belajar bahasa inggris sekarang saya akan mengasih cerita tentang sunrise artinya matahari terbit oke kita lanjut tomorrow is sunday i will go to the beach for singing sunrise besok hari minggu saya ingin pergi ke pantai untuk melihat matahari terbit tomorrow is sunday i will go to the beach for singing sunrise besok hari minggu saya ingin pergi ke pantai untuk melihat matahari terbit sunrise from the east it has amazing view matahari terbit dari timur dan memiliki pemandangan yang luar biasa baik kita ulangi lagi sunrise from the east it has amazing view matahari terbit dari timur dan memiliki pemandangan yang luar biasa my friends and i will go to the beach at half fast by cycle teman saya dan saya akan pergi ke pantai jam 5.30 pagi naik sepeda baik kita ulangi lagi my friends and i will go to the beach at half fast by cycle teman saya dan saya akan pergi ke pantai jam 5.30 pagi naik sepeda beach is near from my house after seeing sunrise i will swim play sand and buy grill corn pantai tidak jauh dari rumah saya setelah melihat matahari terbit saya akan berenang main pasir dan beli jagung bakar oke sahabat ediatra tv itulah cerita pendek tentang sunrise yang artinya matahari terbit disini banyak banget voket voket baru sunrise matahari terbit habis itu ada kata grill corn jagung bakar ada amazing view tolong dicatat habis itu ada jam nah ini jam lebih oke pas perlu dicatat and then play sand bermain pasir baik sahabatku jangan bosen-bosen nonton video dari ediatra tv karena ini sangat bermanfaat bagi kalian yang baru belajar bahasa inggris khususnya pemula nanti kalau setelah menonton video kalian bisa hafalkan dan bercerita oke salam pintar dari ediatra tv see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati